Pembangunan LRT Kelapa Gading terkendala curah hujan yang tinggi sejak bulan Oktober lalu. Akibatnya mobilisasi material dan alat terhambat, lalu bagaimana upaya percepatan pembangunan proyek mengingat moda transportasi masal ini disiapkan bagi perhelatan Akbar Asian Games 2018. Berikut laporan selengkapnya Marlia Zain dan juru kamera Suwari. Pemerintah terus mengebut sejumlah pembangunan sarana pendukung untuk perhelatan Asian Games 2018. Salah satu sarana pendukung yang saat ini sedang dikebut pengerjaannya adalah proyek Light Rail Transit atau LRT Jakarta dengan rute Kelapa Gading sampai dengan Velodrom Rawamangun. Dan saat ini bisa dilihat di belakang saya ini sedang dilakukan proses pengelasan rail LRT Jakarta dan secara keseluruhan ini proses pembangunan LRT Jakarta sudah mencapai 51,38 persen. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kita langsung saja berbincang. Saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Jakarta, Propertindo atau JAKPRO, Bapak Satya Heragandi. Selamat pagi Pak Satya. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Pak Meriksa. Pak boleh dijelaskan seperti apa progres pembangunan LRT Jakarta sampai saat ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi per tanggal 2 Januari kemarin progresnya sudah lebih daripada angka tadi. Jadi persisnya adalah 53,71 persen. Dan ini sesuai dengan target yang kita tetapkan, S-curve-nya. Karena faktor cuaca, musim hujan datang lebih cepat daripada perkiraan kita. Dan ketika musim hujan terjadi tidak hanya kita harus memastikan bahwa safety dalam pekerjaan tetap berlangsung dengan baik, tetapi juga terjadi keterlambatan daripada mobilisasi material, equipment pendukung, dan lain sebagainya. Tetapi pemasangan rel ini kita lakukan percepatan, paralel processing, sehingga sejak dari bulan Desember itu rel sudah mulai dipasang. Dan ini salah satu segmen yang bisa terlihat di belakang ini. Pak, nanti untuk pengoperasiannya bagaimana? Apakah akan diserahkan ke PT Kereta Api Indonesia atau dikelola sendiri atau bagaimana Pak? Sesuai dengan perpres dan pergub yang kami terima, pergub memberikan mewenang kami untuk menjadi operator daripada LRT di dalam kota Jakarta ini. Kalau untuk tarifnya, berapa nanti yang akan dikenakan? Sejauh ini prosesnya sedang dihitung. Tentunya ini akan dijadikan satu di dalam paket transportasi masal keseluruhan di Jakarta yang sekarang ini dikenal dengan program OKOC Trip. Terima kasih Pak Satya atas waktunya. Proyek LRT Jakarta dengan rute Kelapa Gading sampai Velodrome Rawamangun ini ditargetkan dapat beroperasi pada Juli 2018 karena pada Agustus 2018 ini ASEAN Games 2018 sudah dibuka. Demikian, kembali ke Anda di studio.